Jangan jagalah kemurnian kalian sampai kelak nanti, sampai kalian berakhir, karena kemurnian itulah kunci dari kemenangan kalian. Dan melihat kalian, seperti saya melihat kotoran hewan, karena tumbuhnya pohon yang tinggi, lebat rindang, serta bermanfaat bagi alam. Dan jangan sampai kalian berpikir. Untuk terlihat penting seperti pohon yang tumbuh tinggi tersebut. Karena tanpa kotoran hewan itu, pohon yang menjurang tinggi bukanlah apa-apa. Lagipun, setinggi-tingginya pohon, pasti ada pohon yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jangan sampai kalian berpikir, kalianlah yang paling sakti sehingga tidak ada yang mengalahkan kalian. Dan berpikir kalianlah yang paling pintar sehingga tidak ada yang memodulkan kalian. Dan berpikir kalian yang paling kuat sehingga kalian tidak ada yang bisa menemahkan. Dan berpikir kalian yang paling tinggi sehingga kalian tidak ada yang bisa merendahkan. Semua itu salah. Dan yang kalian pegang bukanlah hal tersebut. Tetapi carilah mereka. Peganglah mereka yang bisa menontonmu. Yang bisa menjadi soritaladan bagimu. Yang memiliki watak untuk pantas dicontoh. Karena percuma, kalian memiliki kebintaran, memiliki ilmu. Dan semua yang saya sebutkan tadi. Tanpa yang namanya adab itu hanya yang akan menisakan. Adab yang bukan asap. Sungguh benar-benar tidak berguna ilmu tanpa adab itu. Jangan kalian pegang itu kekuatan. Jangan kalian pegang itu kebintaran. Jangan kalian pegang itu kesakitian. Apapun itu. Semua tidak penting. Tumpah adab.